Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi untuk umat muslim di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Masjid Agung Nurul Falah Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi jenis simental dengan bobot 950 kg ini diantar langsung oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT ke Kabupaten TTU disambut Ketua MUI Kabupaten Timur Tengah Utara. Haji Muhammad Ali Kosah, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten TTU, Trimeldus Tonbesi, Panitia Kurban dan beberapa pihak lainnya, Rabu 28 Juni 2023. Panitia Kurban Masjid Agung Nurul Falah Kefamenanu, Arifin Made mengatakan Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi tiba di Kabupaten TTU pada Rabu 28 Juni 2023 pukul 2 Wita. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Pemprov NTT yang telah menunjuk Masjid Agung Nurul Falah menjadi sasaran alokasi bantuan tersebut. Hal ini, bagi Arifin, merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi umat muslim di Kabupaten TTU khususnya Jemaah Masjid Agung Nurul Falah pada Momentum Idul Adha 1444 Hijriah. Kami, Panitia, kami senang dan gembira karena kami khusus di TTU, Alhamdulillah dapat bantuan langsung dari Presiden sendiri, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!